Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat bonsai saatnya saya untuk membuka dua bahan bonsai saya ini ya sobat bonsai buka sungkupnya karena sudah wakilnya untuk saya sudah buka sungkupnya tadi langsung saja kita buka ya dua bahan bonsai ini yaitu bahan bonsai serut ya dan yang ini sebat bonsai umur tanamnya sekitar dua bulan dan saya rasa sudah cukup untuk dibuka sungkupnya ya hai 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 Kita buka yang satu ini lagi ya Dan habis dibuka seperti ini Jadi kita jangan dulu kita taruh di tempat yang panas Tapi kita biarkan dulu di tempat ini ya Agar tunas-tunasnya tidak hangus Karena tanahnya sudah kering Jadi kita kasih air Kita siram ya Nah ini dia sebut bonsai Nah itu dia tunas-tunasnya Sudah sangat banyak sekali ya tunasnya Nah oke sebut bonsai Saya akan perlihatkan bahan bonsai yang sudah saya buka sungkupnya Di tempat yang lain ya Oke tetap simak terus video saya Dan ini juga yang dua pohon belum saya buka sungkupnya Karena tunasnya masih sedikit mudah Nah ini sobat bonsai Bahan bonsai saya yang saya taruh di dalam rumah Lalu ini serut Nah ini sudah bertunas Dan ini tanpa sungkup ya sobat bonsai Nah ini juga bahan bonsai serut Sudah tunas dan sudah saya buka sungkupnya Dua hari yang lalu Nah kalau yang ini sobat bonsai Ini bahan bonsai kemuning lokal Yang sekitar 4 bulan yang lalu Sudah tumbuh subur Dan ini juga pernah ada yang komen Katanya bang Kalau dipotong akarnya terlalu pendek Apa bisa hidup Nah ini dia sekarang Duktinya Sobat bonsai Dia sudah tumbuh subur Nah Sangat subur ya Tunas-tunasnya Nah ini sobat bonsai Bahan bonsai serut juga Pertumbuhannya sangat Subur sekali Ini juga satu Ini tanpa sungkup ya sobat bonsai Tapi Batangannya masih hijau Ini juga tanpa sungkup Dan sudah Sudah tumbuh tunas Oke sobat bonsai Saya akan perlihatkan lagi Bahan-bahan bonsai saya Yang saya sudah buka sungkupnya Nah ini sobat bonsai Untuk yang diluarlah halaman Yang saya sudah buka sungkupnya Ini bahan bonsai serut ya Ini juga satu Bahan bonsai serut Sudah tumbuh tunas Nah ini juga bahan bonsai serut Yang motifnya bolong Berlubang Nah kalau bahan bonsai serut yang ini Ini tanam Proses tanamnya tanpa akar ya sobat bonsai Dan lihat Pertumbuhannya sangat subur Sudah banyak juga tunas-tunasnya Nah kalau yang ini bahan bonsai sisir Sudah tumbuh ya sobat bonsai Ini baru sebulan ditanam Dan sudah sangat subur Tunasnya juga Nah itu juga bahan bonsai sisir Nah sobat bonsai ini bahan bonsai serut Yang motifnya Rokos sebelah Batangnya Dan juga sudah tumbuh tunas Tunasnya sudah tumbuh Nah ini bahan bonsai sisir Yang raf Dan untuk bahan bonsai yang lain Masih dalam proses penyungkupan ya Sobat bonsai Nah itu yang meliuk Masih disungkup Dan ini yang kemarin Saya dongkel Sudah saya Lakukan proses penanaman Tinggal saya sungkup ya Kurang lebih modelnya Seperti itu Saya tanam Ini sangat unik ya Unik dan antik Oke sobat bonsai Saya akan perlihatkan yang Lainnya lagi Ini yang saya serut Ini juga Serut Ini yang saya sudah Proses kenyawatan Nah kalau yang ini sobat bonsai Bahan bonsai sisir Yang sudah Dalam proses Lainnya yang sudah dikawat Dan ini ada yang belum dikawat juga Ini ada sisir Mame On the rock Nah ini dia sisir Bunjin Ini kianti ya Dan yang melingkar ini Serut Oke sobat bonsai Sekian dulu review Buan bonsai saya Yang sudah dibuka sungkup Dan yang sudah jadi Jadi Yang sudah nonton Saya ucapkan banyak terima kasih Dan yang baru nonton Jangan lupa Di like Share Subscribe Dan tekan tombol loncengnya Jadi sekian dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Satu hobi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati